Kita ke informasi pertama saudara tragedi ambruknya plafon masjid Tanwirunaja atau biasa disebut masjid Tanjak beberapa waktu lalu mengundang atensi dari beberapa pihak bahkan aliansi LSM Kota Batam beberapa waktu lalu melakukan pelaporan ke berbagai pihak di Jakarta seperti KPK agar permasalahan ini bisa menjadi atensi oleh aparat penegak hukum. Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Tain Komari menyampaikan pada 22 September 2022 lalu pihaknya dan aliansi LSM Kota Batam melakukan pengaduan ke beberapa instansi di Jakarta diantaranya pada Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Selain melakukan pelaporan di hari berikutnya atau pada 23 September 2022 aliansi tersebut juga melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK agar mendapat perhatian khusus atau kasus ambruknya plafon masjid Tanjak ini. banyak pembangunan tanjang di Bandara Hendari Batam karena kita melihat ada diberi tersebut yang berusaha di situ perusahaannya perusahaan pinjaman, pinjaman, terus budak spek dikulsi kita minta untuk KPK itu punya hati lah, terus terang ini lapor itu ke KPK dan bukan hanya lapor tapi kita sempat melakukan aksi juga supaya ada atensi lah, ada perhatian khusus terhadap kasus itu karena ada aksi kan jadi kebetulan saya tanggal 22 kalau nggak salah kita lapor terus tanggal 23 kita aksi jadi sehari sebelum aksi itu kita sudah lapor duluan setelah itu kami tidak diem juga karena selain lapor ke KPK kami juga lapor ke Mabes Polri kami juga lapor ke Kejaksaan Agung jadi semua lembaga pendekat hukum terkait pidana korupsi kita lapor persoalan nanti mana yang bergerak duluan ya monggo silahkan itu otoritas mereka masing-masing yang jelas kami siap untuk membantu lah karena sifatnya kami hanya lembaga yang bersifat tidak bisa memaksa gitu namanya LSN tidak bisa melapor, mengawas dan kita mendukung gitu yang punya otoritas pemer ya penyidik di Amar Taing juga menyebutkan ambruknya pelafon masjid Tanjak tersebut pada saat itu menjadi perhatian nasional pihaknya melakukan pelaporan ke berbagai instansi ini karena terdapat indikasi korupsi yang dilakukan sehingga perlu adanya penyelidikan yang mendalam karena ternyata ada pencuri spek yang seharusnya memang itu dibangun pakai bahannya itu pakai WIPC, wood plastik, torofit atau apa gitu ada ininya itu speknya terus termasuk untuk apa namanya penyangga dari pelafon itu juga dimanipulasi gitu lah artinya bukan spek yang ditentukan oleh PPK sebelumnya nah dengan mencuri spek itu ada indikasi bahwa ini kan meminimalisir anggaran sementara anggaran untuk proyek itu cukup besar hampir 40 miliar 39,9 sekian-sekian miliar anggaran kalau dibulatin 40 miliar lah ia berharap hal ini bisa segera dilakukan proses penyelidikan yang mendalam oleh aparat penegak hukum baik KPK ataupun instansi lainnya sebelumnya ia telah melakukan pelaporan pada pihak Polda Kepri dan Kejaksaan Daerah namun menurutnya pihak aparat penegak hukum tersebut terlihat menolak dan keberatan dalam melakukan proses pelaporan masalah ini Putri Yulianti Amini melaporkan